Intro Saingi sirkuit Mandalika, sirkuit Sentul akan direnovasi dan ganti nama tahun depan Sirkuit Sentul yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah bersiap untuk berbenah Rencananya sirkuit ini bakal direnovasi sekaligus diubah namanya pada 2022 Intro Kabarnya sirkuit yang pernah menyelenggarakan balap MotoGP pada 1996 itu akan berganti nama menjadi West Java Sentul International Circuit Tahun depan disini akan rebound dan didesain ulang menjadi salah satu sirkuit terbaik dunia West Java International Circuit, ujar Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Berharap West Java Sentul International Circuit bisa menyelenggarakan lagi balapan bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika Harapannya pariwisata dan perekonomian masyarakat ikut meningkat dengan terselenggaranya kegiatan tersebut Kalau NTB punya sirkuit Mandalika, maka Jabar punya West Java Sentul International Circuit WSBK sudah pernah ke Indonesia dan saat itu digelar di sirkuit International Sentul di wilayah Bogor, Jawa Barat Bahkan balapan kelas dunia yang menggunakan motor produksi jalan raya itu tak cuma digelar sekali Tapi sebanyak 4 musim, yakni pada 1994, 1995, 1996, dan 1997 Sirkuit Sentul yang diresmikan pada 1992 tersebut merupakan salah satu sirkuit tertua di kawasan Asia Tenggara dan Asia Jika diperinci, sirkuit Internasional Sepang, Malaysia diresmikan pada 1999 Sirkuit Jalan Raya Marina by Singapura pada 2008 Sedangkan sirkuit Internasional Buriram, Thailand pada tahun 2014 Di kawasan Sentul sudah terdapat dua sirkuit bertarap internasional Yaitu Sirkuit Internasional Sentul, Sirkuit Internasional Karting Sentul Saat ini sedang dibangun juga Stage Park Sentul Berbagai sarana dan prasarananya juga akan kita upgrade Sehingga bisa digunakan menjadi tuan rumah Formula One atau F1 dan juga MotoGP Sedangkan Sirkuit Internasional Karting Sentul bisa digunakan menjadi tuan rumah penyelenggaraan balam motor dan go-car Sementara untuk Stage Park Sentul yang pembangunannya sebentar lagi akan selesai Bisa digunakan untuk balapan sprint rally, speed of route, adventure of route, hingga motocross Berbagai sarana dan prasarana akan ditingkatkan Sehingga bisa menjadi tuan rumah Asia Pacific Rally Championship atau ABRC FEA World Rally Championship atau WRC Hingga kejuaraan dunia motocross MXGP Untuk mobilitas otomotif di kawasan ketiga sirkuit tersebut Juga bisa dikembangkan menjadi pusat industri modifikasi otomotif Sehingga bisa memberikan nilai tambah Karena tidak hanya menjadi kawasan balapan otomotif saja Terima kasih sudah menonton! Terima kasih! selamat menikmati